Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia sebagai manifestasi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dinamakan Istiqlal artinya Merdeka. Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia pada tahun 1949. Maka pada tahun 1950 tercetuslah ide pembangunan Masjid Istiqlal di Jakarta oleh Bapak K. Haji Wahid Hasim sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan Bapak Haji Anwar Cokro Aminoto. Pada tahun 1953 dibentuklah panitia pertama pembangunan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Bapak Haji Anwar Cokro Aminoto. Pada tahun 1954 Doktor Insinyur Haji Soekarno oleh panitia diangkat sebagai kepala bagian teknik pembangunan Masjid Istiqlal. Pada tahun 1955 diadakan seimbara pembuatan gambar dan maket pembangunan Masjid Istiqlal yang diikuti oleh tiga pengu peserta dan yang terpilih sebagai pemenang berjumlah lima orang. Dewan juri memutuskan dari kelima pemenang tersebut dipilih asitek dengan sandi ketuhanan yang dibuat oleh Fredi Silaban. Pada tanggal 24 Agustus pada tahun 1961 diadakan penanaman tiang ancang pertama oleh Presiden Insinyur Soekarno. Pada tanggal 24 September 1967 Masjid Istiqlal dikemanakan ajan pertama kali oleh Saudara Amat Sab bertepatan dengan pelaksanaan sholat mati berjamaah dengan imam sholat K.H.G. Ripai Manat. Secara keseluruhan pembangunan Masjid Istiqlal diselesaikan dalam kurun waktu 17 tahun menangani biaya 7 miliar rupiah. Tepat pada tanggal 22 Februari 1978 Masjid Istiqlal diresmikan pembangunannya oleh Bapak Presiden Soeharto. Masjid Istiqlal Setelah diresmikan pembangunannya oleh Presiden Soeharto maka usaha pemanfaatan Masjid Istiqlal secara maksimal sebagai tempat ibadah dan kegiatan masyarakat dimulai dengan ditetapakannya Kepres nomor 56 tahun 1979 tentang Masjid Istiqlal. Kepres nomor 38 tahun 1994 tentang pengelolaan Masjid Istiqlal dengan membentuk pelaksana taknir Masjid Istiqlal dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 181980 dilanjutkan dibentukkan badan pelaksana pengelola Masjid Istiqlal dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 189 tahun 2010. Masjid Istiqlal kini terus berkembang atas inisiatif Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Istiqlal direnovasi pertama kali secara besar-besaran sejak Istiqlal ini dibangun. Renovasi yang meliputi masjid luar bangunan, arsitektur, dan struktur bangunan, sistem mekanikal, elektrikal, dan pambing serta renovasi sistem Sine Age termasuk pengembalian eksis molas dan perapihan zoning kawasan ini merupakan penyempurna master plan Masjid Istiqlal. Kini Istiqlal melapak babak baru dengan slogan The New Old Istiqlal. Istiqlal bukan hanya sekedar tempat ibadah semata, tapi Istiqlal menjadi pusat pemberdayaan umat. Tempat pendidikan kadir ilama menjadi pusat penyeru moderasi Islam. Istiqlal adalah miniatur peradaban Islam dunia. Profesor Dr. K.H. Nasadir Umar adalah imanusat pertama yang diangkat Presiden Insinyur Joko Widodo pada tahun 2019 untuk menghubung dan mendesai Istiqlal baru. Keperakan iman besar dijadikan dengan mendirikan pendidikan kadir ulama internasional. Baik nasional maupun internasional. Baik dengan pemerintah, swasta maupun tokoh bangsa. Istiqlal. Seribu harapan untuk bangsa. Terima kasih telah menonton!